Papan catur terdiri dari 64 kotak hitam dan putih. Sebelum bermain, atur dulu posisi papannya agar kotak hitam berada di sudut kiri bawah tiap pemain. Kolom vertikal ditandai dengan huruf A sampai H, sedangkan baris horizontal tertera angka 1 sampai 8. Dengan begini, kamu lebih mudah melacak langkahmu dan bisa mengevaluasi kesalahan yang kamu lakukan. Total ada 32 bidak catur, 16 di masing-masing sisi. Kalau kamu memainkan bidak putih, kamu maju duluan. Inti permainan ini adalah menyusun perangkap yang membuat raja lawan tak bisa lolos. Istilahnya, sekak mat. Hmm, kedengerannya simpel ya, tapi kamu harus mendekati sang raja dulu. Dan para bawahan yang setia tentu tak akan tinggal diam. Mereka akan melindungi rajanya dan balas mengincar rajamu sambil memakan sebanyak mungkin bidakmu. Memakan berarti bidak lawan mendarat di tempat salah satu bidakmu. Nah, kalau sudah begini, bidakmu tak bisa dimainkan lagi. Tamat sudah riwayatnya. Duduklah di seberang lawan dan siapkan otakmu. Yuk, kenalan dulu sama timmu. Dimulai dari pion, 8 pion berjejer di barisan depan. Jadi, kemungkinan kamu akan kehilangan beberapa pion di awal permainan. Tentu saja, tidak 8 sekaligus. Memang harus ada yang memulai serangan dan menantang lawan untuk maju. Tapi ingat, jangan buat pionmu terbuang percuma. Pion bisa dipakai untuk menghalangi jalan. Bahkan bisa melindungi rajamu menjelang akhir permainan lho. Oh iya, jangan khawatir kalau bidakmu dimakan satu persatu. Karena kamu pun akan memakan bidak lawan. Begitulah cara bermain catur. Dari semua bidak, cuma pion yang tidak bisa berjalan mundur. Hanya bisa maju satu kotak atau dua kotak kalau itu langkah pertamanya dalam permainan. Tapi jangan sampai tertipu. Pion yang lihai ini bisa lho memakan bidak terkuat kalau kamu memainkannya dengan tepat. Saat memakan bidak lawan, pion akan melakukan gerakan lihai secara diagonal, bukan lurus ke depan. Dan kalau pion berhasil sampai di baris paling belakang lawan, kamu bisa menggantinya dengan bidak yang kamu mau. Semua tak akan mudah. Pastinya, dua benteng berdiri kokoh di tiap sudut. Gerak benteng lebih leluasa dibandingkan pion. Bisa maju, mundur, dan ke samping. Asalkan tidak ada yang menghalangi jalannya. Benteng memang tidak bisa melompat. Tapi kalau bidak lawanmu menghalangi jalannya, keluar! Dulu, benteng digambarkan sebagai kereta kuda karena hobi menabrak lawan. Di sebelah benteng, ada kuda atau terjumlah Inggrisnya kesatria. Pola geraknya berbentuk L ke segala arah. Dua kotak ke satu arah dan satu kotak ke samping. Cuma kuda yang bisa melompati bidak lain, baik bidakmu maupun lawanmu. Kuda tidak bisa mendarat di kotak yang ditempati bidakmu. Tapi kalau yang menempati adalah bidak lawanmu, makan lagi. Setelah para kesatria pemberani dan gesit, ada gajah. Mereka berdiri di sisi menteri dan raja dan siap melakukan apapun untuk melindungi mereka. Gajah bergerak diagonal, ke arah manapun yang kosong. Satu gajah hanya bergerak melewati kotak hitam dan satunya lagi hanya di kotak putih. Sekarang bidak yang kamu tunggu-tunggu, ratu atau menteri. Menteri putih memulai permainan di kotak putih dan menteri hitam memulai dari kotak hitam. Ini bidak terkuat di pepan catur dengan gabungan kekuatan benteng dan gajah. Tapi seperti biasa, kekuatan besar punya risikonya sendiri, yaitu semua bidak lawan ingin memakannya. Ini bidak yang paling diincar lawanmu. Jika lawan menangkap menterimu, akan jauh lebih mudah mengejar rajamu dan bisa berujung dengan kekalahanmu. Raja cuma bisa bergerak satu demi satu kotak, seperti pion, tapi ke segala arah, bahkan diagonal. Dia juga bisa memakan bidak lawan, tapi prosesnya jauh lebih rumit. Ingat soal skakmat di awal tadi? Saat salah satu bidak lawan berada di posisi yang bisa memakan raja, ini disebut skak kalau sudah begini. Pilihan gerakanmu cuma sedikit. Pakai salah satu bidak untuk memakan bidak lawan yang mengancam rajamu, memindahkan rajamu dari bahaya, atau gerakan salah satu bidakmu ke depan raja untuk melindunginya. Setelah raja disekak, dan kamu tidak bisa melakukan satu pun pilihan tadi, permainan berakhir. Inilah skakmat. Kamu bisa tendang raja lawan sampai jatuh, kalau ingin lebih dramatis. Salah satu cara untuk menghindari masalah di awal permainan adalah dengan rokade. Jika ada ruang terbuka antara benteng dan raja, kamu bisa menukar tempat keduanya. Begini detailnya. Kamu gerakan raja dua kotak ke arah benteng, dan bentengmu bergerak tepat melewatinya. Hanya metode ini yang membolehkanmu memindahkan dua bidak sekaligus. Rokade bisa dilakukan ke kiri ataupun ke kanan. Kamu hanya bisa melakukannya jika belum menggerakkan raja ataupun bentengmu, dan selama kamu belum disekak bidak lawanmu. Stalemate atau pet adalah situasi yang jarang terjadi, tapi ada baiknya kita antisipasi. Pet berarti kamu tidak bisa melakukan gerakan apa-apa lagi. Rajamu tidak bisa bergerak kemana-mana, tapi dia aman di tempatnya, alias tidak sedang disekak. Jika ini terjadi, artinya tidak ada yang menang, dan pastinya penonton kecewa. Coba saja bayangkan bagaimana rasanya. Situasi lain yang berujung tanpa pemenang terjadi saat pertandingan berakhir remis. Ini biasanya terjadi saat kamu dan lawanmu cuma tersisa raja di papan, dan kalian hanya saling mengejar tanpa henti. Mungkin sebaiknya mulai saja permainan baru, tapi hey, kalau sampai pada titik itu, kamu mungkin bukan pemula lagi. Kini beralih ke pertanyaan yang sudah kalian tunggu-tunggu. Apa artinya Queen's Gambit atau Gambit Menteri yang sedang hangat dibicarakan? Ini salah satu pembukaan tertua dalam sejarah catur. Gambit Menteri terdiri dari tiga gerakan sederhana. Pion putih bergerak ke D4, pion hitam maju ke D5, dan pion putih lainnya maju ke C4. Posisi menteri sekarang lebih rentan dan pionmu di C4 mungkin dimakan, tapi tenang. Kamu memegang kendali bagian tengah papan. Jika kamu pemain yang suka mengambil inisiatif, lakukanlah. Luangkan waktu untuk berlatih beberapa variasi Gambit Menteri dan lihat langkah apa yang bisa kamu ambil saat memainkan bidak putih ataupun hitam. Untungnya berlatih sendiri adalah kamu selalu menang. Seru kan? Tapi di saat yang sama, kamu juga selalu kalah. Permainan catur yang bagus terdiri dari tiga tahapan utama, pembukaan. Tiap pemain mengirim pengintai mereka ke papan, coba membangun strategi dan mencari tahu pemain seperti apa yang mereka lawan. Tahap kedua dimulai saat para pemain mulai saling agresif dan memakan bidak yang makin kuat. Tahap ketiga adalah tahap terakhir, masa-masa kritis. Bidak yang tersisa di papan tinggal sedikit, biasanya kurang dari setengah, dan raja mulai lebih banyak bergerak. Tujuannya bukan cuma menyudutkan raja ke posisi skakmat, kamu juga harus memakan bidak lawan sebanyak mungkin dalam prosesnya agar jalanmu menuju raja lebih mulus. Makin banyak opsi gerak bidakmu, makin kuat pula mereka. Tapi hati-hati, pemain hebat sering membuat jebakan yang bisa mengelabui mu. Lawanmu mungkin meninggalkan satu bidak sendirian di suatu tempat. Saat kamu memakannya dengan menterimu, lawanmu pun tertawa, lalu memakan menterimu. Inilah sebabnya catur sangat populer dan sulit. Kamu harus menyusun jalan menuju kemenangan sambil memprediksi strategi lawan. Otakmu harus bekerja keras. Jadi, sudah siap mengajak teman bermain dan menunjukkan apa yang sudah kamu pelajari? Semoga beruntung! selamat menikmati! selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!